Kau pergi ya mah menuju BLT Bayaran lo batu ing Baras BLTT bantuan langsung tekor Waduh Mujud narawan ya teh Hahaha Assalamualaikum Masya Allah Alhamdulillah Masih Covid Oh Cik-cik Cik-cik Pak Amang Pak Dewan Di DPDRI Di Rerencangan Kang Oni Hahaha Alhamdulillah DPDRI ada Oni Ada Pak Amang Ada Bu Eni Ada Pak Ase Tidak Tidak Setiap Provinsi Tidak 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 kan gitu nya kantenan kantenan soksanaos dibantus ke BLT tetep wajah ekonomi memang tidak akan stabil tapi manggungnya ada yang dikurangannya ya buku di kamar itu jadar rantan lagi bingung dibatalkan dibatalkan kadang-kadang itu hajatnya busung lapar nyawa bingung lain kopi penyakit busung lapar itu berarti pukuk boro-boro jangan batur kita berada ringung kita berada ringung kita berada ringung kita berada peningkatan ekonomi kita berada di zaman bagi ini menuju BLT bayaran lobat laras bayaran lobat kita berada di BPKB digadekan kita berada di BPJS itu butuh pinjaman jengsapapoe 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 itu untuk sehari-hari sehari-hari BLT bantuan langsung tekor tapi tapi masyarakatnya kadang-kadang itu ingin bantuan itu kadang-kadang lupa gaya hidupnya nah itu menunggu ke Pak Amang itu saya tidak baik-baik 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 terkenal di mana-mana hari ini di punggul bujang-bujang menunggu teringat saja oh iya Pak teringat saya tahu kita di sempatnya itu cepiah Pak cepiah cepiah itu pukul ini untuk lalu saya tahu ini ini itu ini jadi konglomerat itu ini yang ini 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 bawang burung, kanan kongkung, kaya gerbang KPC bawang burung hari ini kita melalui Alhamdulillah dan beriur.. itu para dukungan di netizen jadi kebanyakan ada yang bisa diberikan? subscribernya bisa berikan saya ada 100.000 langkah wah aaa.. saya ada yang bisa diberikan apa itu.. reviewernya bisa berikan? ya harus nama apa yang 2 minggu ini aja 200 ribu nah gini karena aja dimasih sederhana janteng janteng tapi mah pak youtubernya 6x5 subscribernya pak keluar gak nahung gue bapak, mamah, rai-rai weh kan kamar dimasih janteng opat dapun bapak unsubscribe pak unsubscribe pusing aja dan ngel poe dikirim karena tadi persoalan masalah kemahannya oke jadi namidnya saya tapi Rizky Bilar pak aduh Rizky Bilar Rizky Bilar Rizky Bilar banget barare undang gempa undang gempa pak undang gempa pak undang gempa bayi mung bayi mung sana sama Aldo Tagor pak Aldo Tagor orang Batak turunan gorong-gorong Aldo Tagor ini cipi yang asli dan sahan namanya abdi hari istri hari nami asli itu Leonardo oh Leonardo tapi sana sedap insin ya Sane ada di Kapungkur kantos ngiringan di bintang film Pan film The Bus pak jadi ada bagian dipuncit tadi tiga tiga bisa ditutupan namanya asli ini sama Rizky Rizky oh Kapungkur anjanatnya di panggung ke panggung gitu ya di bidang seni lah gitu MC, bulan toko saya, saya ke nyawir anjan tiasa gitu kalau di asa apa kamari mau kayam ti asa ya hahaha iya 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 Dan saya sangat mendukung, sekaligus mendoakan Mudah-mudahan jantan contoh IETU Pemini ngalih sawah kaditu kadir ngablaknya Seorang Betawi mek itunya Kata orang Betawi katanya ini ngablak-ngablak luar biasa, luas Tapi katanya tadi hanya dengan tadah hujan ya Jadi padi serta pertanian disini lebih banyak ke tadah hujan Sehingga Kang Oni punya ide gagasan Supaya ada semacam alih fungsi kepertanian lain Atau varian lain Karena falawija Malah ini ayah rintisan Itu tetap anggur Tapi itu ngalanggur Terus ayah anggur Dan itu luar biasa juga insya Allah Dari desa lah kita bisa membangun negara itu Bahkan ekonomi salah ras nama Tiasa dikiatkan di desa Itu bisa sekali diperkuat ekonomi kita itu di desa Dengan catatan tadi Dengan syarat saya kan ada di komite satu Urusannya dengan urusan termasuk kementerian desa Dengan kemendes mitra kami Kemudian Kalau yang lainnya dengan bidang pertanahan ATR ya agraria dan tata ruang Kemudian juga dengan Apa itu Yang lainnya Terutama yang itulah Terkaitan Terkait dengan desa itu Hari desa itu gagungan anggaran Pak Tidak akan tenang Tidak akan tenang itu Panari desa Tidak ya nama Amanat undang-undang Tidak nomor genep tahun 2014 Tidak jelas-jelas Nga amanatkan piwarang Nyintunkan dana Harus mengirimkan Atau mantras perdana dari APBN Itu kan Satu miliar satu desa Walaupun hari ini Belum sampai satu miliar Tapi hampirlah Itu juga Saya keliling ke desa-desa Itu juga sangat-sangat Apresiatif Betul ya Apresiasi Atau Masyarakat juga sangat-sangat Senang sekali Dengan adanya Dana transfer dari pusat Yang disebut dengan Dana desa Nah ini juga Peruntukannya Salah ras nama Jelas disitu Untuk pemberdayaan Masyarakat desa Kemudian infrastruktur Ya Kalau bet Bagaimana peningkatan Ekonomi masyarakat desa Sekarang Kangol pemerintahan desa Juga kan Harus mendapatkan Bagian dari situ Cepiah ya Kagu MKM Usahakan anon Goreng anon Tegang anon Goreng anon Susu 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 non Susu basi Susu murni Nah susu Tren Itu tiasa didukung Usaha-usaha Kalau Salah rasanya Tiasa tidak Upamnya Ayah rapat Sarang BPD Nah BPD itu Bersama-sama dengan Kepala desa Dan perangkat desa Nanti menyepakatin Udah disebutkan Musrembang Di tingkat desa Musrembang Itu Meku Uang muka kanggo motor Si Habis Usaha menengah Kecil menengah Ternak Uang muka kanggo motor ternaknya kan terus rugi pak, abis 2 minggu kemarin ternak buyur terus jadi bancit buyur atau buruy? jadi apa buyur namanya? buyur yang buruy itu kayaknya, siapa yang apal buruy atau buyur nya udah ngaca habis gak buyur? nah itu di antawisnya salah rasa matiasa gitu apalagi sekarang juga DPD itu termasuk yang mengusulkan bagaimana undang-undang tentang BUMDES itu juga tetap walaupun sudah ada omnibus law katakan tapi kita ingin BUMDES tetap dijadikan sebagai undang-undang bahkan amanat undang-undang di BUMDES pun ingin supaya BUMDES pun mendapatkan dana khusus dari pemerintah pusat terutama katakanlah khusus untuk BUMDES ya katakanlah 20% dari yang ada sekarang dari 1 miliar kalau ditambah dengan 200 juta kan lumayan tukang masyarakat gitu itu diantaranya ya makanya ya kita juga mengantarkan apa kan calon-calon anggota legislatif apalagi calon-calon kepala daerah sampai kepada presiden itu yang betul-betul tentu yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada masyarakat ya di sini kan sudah lumayan ya tinggal bagaimana ini bisa dikelola dengan baik dan juga masyarakat bisa terlibat dengan baik gitu nah itu saya harus nama semua yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat apapun bentuk usahanya itu sangat mungkin dan itu bisa nanti diwicarakan sekali lagi makanya perlu kita masuk ke katakanlah apakah jadi anggota BPD ya atau masuk di perangkat desa atau tokoh masyarakat lainnya itu perlu kita urung rembuk lah disitu kita ikut gotong royong kita ikut membahas supaya aspirasi dari kalangan seniman juga masuk sehingga ada nanti anggaran bagaimana dalam konteks atau dalam masalah seni ini juga punya nilai tambah muat desa itu kan jadi produktif ya nah makanya ini juga tadi kita sudah ngobrol dengan Kang Oni kalau ini betul-betul nanti bisa berkembang menjadi semacam desa wisata atau ya destinasi wisata jadi ONI Farming yang lebih dikedepankan itu bisa jadi icon juga ya Pak icon nantinya disini jadi Kukulu itu dimana sebenarnya kan tadi saya nyari-nyari Kukulu susah akhirnya Cikukulu disuka bumi ah tapi kita ingat Pak itu caket tadi Cikukulu tapi menarik Pak memang abimah pami itu ngedangu desa hari desa itu anggaran di pusat tukul atau nanti di kabupaten seluruh senama jelas di kabupaten di ayah di kabupaten ayah malih di provinsi di ayah ayah anu desa upamidi kempel-kempel tiasa dugi katilu miliar di pusat katakanlah 900 juta sekian terus ditambih di provinsi terus ditambih dari kota atau kabupaten karena ada kota yang masih desa istilahnya Sepia Separtos Banjar Banjar itu ada desa di bawah kota ininya kan seluruh sama kota itu kelurahannya tapi ini banyak desa-desanya yang tetap bertahan dengan istilah desa Kang jadi bukan dan mereka nggak mau pindah jadi kelurahan gitu ya kenapa? karena dengan desa dia dapat anggaran dana desa dari pusat tapi dari kabupaten terutama dari kota itu sendiri dapat sehingga setelah saya ngobrol dengan beberapa kepala desa disana itu bisa mencapai 3 miliar anggaran mereka dalam satu tahun itu itu kan lumayan Cepia betul 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 oke Pak mengari pami bentana desa serang kelurahan mohon dari segi nah onelah gitu ya bentana pami pang utami utami nama dari sisi pimpinannya alias kepalanya kalau kepala di desa namanya kepala desa yang diangkat dan dipilih oleh masyarakat kan langsung ya ada pemilihan langsung ya di sadesate kumpul di satu lapangan nah itu memilih kepala desa tapi kalau kelurahan itu seluruhnya diangkat oleh wali kota oh bukan sama masyarakat juga bukan sama masyarakat nah oleh karena itu seorang lurah itu lebih representatif dari seorang kepala daerah kalau kepala daerahnya cukup baik dan berhasil ya biasanya akan kelurahannya juga terbawa dengan baik tapi kalau dari atasnya kurang baik ya kebawahnya kurang baik juga walaupun tidak sedikit juga yang di tingkat kelurahannya juga tetap berhasil dan bagus begitu ya itu yang paling utama kalau yang lain-lainnya seperti pemberdayaan masyarakat kemudian pengembangan apa itu ekonomi masyarakat sistem pemerintahan dan sebagainya juga tidak jauh berbeda ya yang harus diperhatikan cuman kalau di kawasan kelurahan kan biasanya lebih banyak ke kawasan industri perumahan kayak gitu ya kalau desa kan sawah ladang kayak begitu gunung itu wilayah yang dikwesai jadi upame lurah mah orang tuh bisa jadi lurah kuluh jadi PNS juga lah iya kadah jadi PNS mah ini diangkat ke wali kota itu mah lumun kadis menang biasa biasa kan Ogisok ada di mana piram ada di nyalon lah di nyalon lah nyalon tapi muka itu dipotong bu lain kalau di perusupan aman lainnya sepisahnya orang mpun gak gaduh wakil rakyat 3 kil jantan biasa Pak Amprog Pak Jonghok langsung bertatap muka serang masyarakat segala rupa 3 kil reg reg masyarakat ya jauh-jauh Pak Amang saliran yang minimal kan diketahui dulu bahwa disini kalau isilah orang-orang akademis istilahnya kan harus tahu dulu ada masalah apa disitu kalau nggak tahu masalah bagaimana bisa memberikan solusi walaupun ya walaupun kalau DPD mungkin Kang Ogi dan Nusanesnya juga sudah tahu ya dari Kang Oni bahwa kita punya kewenangan yang ya katakanlah sangat terbatas ya terutama dalam pembentukan undang-undang karena begini begitu aspirasi dari Akang tadi kita angkat masuk di masing-masing tadi komite kalau urusannya desa ke komite satu urusannya pertanian ke komite dua misalkan urusannya keuangan itu nanti ke komite empat ya kalau urusannya pendidikan masuk ke komite tiga umpamanya Babu Eni tadi misalkan nah ini kalau sudah masuk dan ujung-ujungnya harus ada revisi undang-undang itu bagaimanapun tidak lepas dari DVRI sehingga kami juga mengajukannya memberikan laporan ini supaya betul-betul diperhatikan oleh DVRI syukur-syukur nanti ada undang-undang yang direvisi atau rancangan undang-undang yang baru seperti tadi tentang BUMDES misalkan belum ada nih walaupun itu sudah masuk di undang-undang desa tapi kita ingin supaya BUMDES ini betul-betul mendapat perhatian dari negara sehingga kita membutuhkan satu undang-undang khusus yang mengatur tentang BUMDES karena sepatutnya kan potensi alam yang luar biasa ini kan kalau ada dananya untuk mengolah dengan baik seperti ini misalkan Kang Oni baru lima hektare saja ketika ada dana yang bisa mengelola dan dikelola dengan baik itu hasilnya akan sangat-sangat besar sekali pengaruhnya gitu jadilah BUMDES jalan ya berjalan dan berfungsi dengan maksimal mual ayah nuk jadi korban bang emok juga cepian nah gitu cepian di korban bang emok itu udah nanti abdi nambut kadulur ma'un jadilah kuburinan bilang barang lah itu mulu atau hahaha sokatinya wajah itu sekerin letak gitu Ini tadi, Pak. Ini tadi, Pak. Kadeku basah, gorengku banget. Kadeku basah, gorengku basah. Ada kena bahas BUMDES. Tadi, tetang apa itu ke BUMIL. BUMIL, ibu-ibu hamil. Itu kemana-mana. Ini sepisah, Pak. Ini gula-gula. Ini seperti itu. Memang kan kaya orang-orang. Tidak ada orang yang mengandungkan keungkul di lukur, ke negara. Padahal kita punya potensi begitu luas. Dina agama orang, dina Islam kan ada konsep yang paksudakoh zakat. Ada wakaf. Masyarakat di desa digerakkan wakaf itu seher-seher. Saya dinten 2 ribu rupiah. Dua juta saya dinten. Dua juta saya dinten. Karena gana puluhan. Gana puluh juta itu lumayan. Cekap. Itu tidak bantus itu tadi. Tidak ada bang emok. Tidak ada yang dibantus jadinya. Tidak ada kesadaran. Bapak itu hari setelah. Belaan itu kajian mulai rokok. Daripada udunan 2 ribu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sesah. Tidak ada. Seperti di sini misalkan. Kita minta nanti ke Kang Oni. Bagaimana ada tim seperti itu. Nanti kan dibantus oleh Kang Oni. Penataannya gimana. Supaya nanti dana itu juga bisa tersalurkan secara benar. Ya minimal lah. Di antara kita-kita misalkan. Ya gak usah banyak dulu. 10 orang. 20. 100 ribu. Kan lumayan. Kalau dirintis sepatu sini. Ya kayak tumbuhan aja kan. Ya. Baru sekarang nana mah belum apa-apa. Tapi kalau sudah setahun kelihatan gede. Dua tahun mulai berbuah. Gitu. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Yang sejumpan orang itu. Cek pada basah nabrana. Ayo bolong lah. Cek pada basah. Jadi saya nak herang lauk masang wan. Dengguna masyata itu sama. Dengguna sang wan. Dengguna. Paminnya. Arinamu lauk mah tuh. Saya seler. Mudah-mudahan Pak Dewanan Usanesnya bisa seberus Pak Manggil. Amin. Amin. Bakalan masyarakat. Masyarakatnya. Sebegaknya. Sebegaknya. Menyuskan gak mangga. Kemudian. Sama ini. Ya. Tapi beneran. Hahahaha. Ayah sama udah mau ditolak. Saya mau ditolak. Ya. Mereka mau ditolak. Ya ma官. Buka angsuran bang emog. Maksudnya aku mahas. Biar pula mati. Hidup jilad. Tetap yang memakan bahwa. Biasanya. Biasai pernah kita mau. sebarangnya nanti bunga jadi sebarangnya nambut sejuta pas dipasihan itu sejuta sebarang administrasi itu ini bagaimana gana 1.500 atau gede teih jauh tehingga peratusan jadi dipotong itu bingung pas mayar ke dah di langkungan ini kan tenang jadi asa bingung lupa di kepahil dua kali dipang jauh pahlawan jauh pahlawan penting mah penting mah orang penghabisan mohon angkana masing-masing orang itu tidak masing-masing harus dijaris di garis orang-orang diberi wanya Kupadewan misalkan kalau diberi anggar orangnya ribu maripuh seperti Aogikannya batur ngecek paribah sana Aoni mahbogok yulah lumayan komodi hiji disaat ya oleh 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 ada sebuah garisnya ribu banyak hahaha tapi saya ribu tapi saya canri juga ini penting hari ribu itu Cepia hari ribu itu kan kadang-kadang relatif hari ribu jika kita ribu kupisiknya tapi hatinya nama jemba nama rusa karena rata itu berputar ya kadang di atas kadang kempes hahaha ini aturun sami sami setengah jam tapi mudah-mudahan yang berkah sadayana yang tampil rizkina yang berkah keluar gina yang syaroleh itu nupang peryogi nupang penting nama nabangun desa orang menyelesaikan masalah desa masalah negara itu di desa ada di desa seksana presiden orang desa orang kelurahan di kelurahan mana di desa mana masalahnya pasti ada di dinya namun selesai masalahnya disitu insyaallah mungkin kan agarannya rada ringan tidak selesai sekarang masyarakat terutama rapih dihanap masalahnya amin insyaallah agung milik agung tetap bisa mengayomi masyarakat insyaallah terima kasih masalah disukuhan ini masih cekap disana kamingguli mungkin mencangatnya paling dibakar tidak paling ngotot jangan lupa like share subscribe channel inspirasi dari kang Haji Amang Safruddin jangan lupa subscribe